Warga hingga aliansi peduli pendidikan Sulawesi Tenggara demo di depan kantor Kejaksan Tinggi atau Kejati Sultra pada Rabu 23 Oktober 2024. Dari pantauan Tribunio Sultra.com, tidak bersalah lama aksi tersebut langsung diterima oleh Kejati Sultra. Koordinator lapangan Jeffrey mengatakan kedatangan mereka di Kejati Sultra sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kasus yang menimpa guru Honorer Supriani. Guru SD di kejamatan Baito ini dituduh Aniaya Murid SD kelas 1 yang juga anak polisi Aibda, WH, dan N. Alhamdulillah Kejati Sultra langsung merespon aksi kami. Kedatangan kami tidak lain terkait kasus Ibu Supriani yang kami duga dikriminalisasi, katanya kepada Tribunio Sultra.com. Ia juga menjelaskan kasus tersebut telah viral di seluruh Indonesia. Pihaknya mendesak Kejati Sultra agar memberikan keadilan untuk Supriani. Kami meminta Kejati Sultra untuk berkoordinasi dengan Jaksa yang menangani kasus ini untuk mempunis bebas Ibu Supriani, jelasnya. Sementara itu aksi unjuk rasa tersebut berlanjut ke Polda Sulawesi Tenggara. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.